Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jujur dari hati yang paling dalam aku Senang sekali, Radio Show tayang kembali Tumpu tangan Kalau kita ingat Beberapa waktu yang lalu Radio Show itu menjadi acara yang fenomenal Khususnya untuk anak-anak band Banyak sekali band besar bisa main disitu Terutama band-band yang non-mainstream Dan bukan cuma band besar Banyak band-band indie yang lain juga Mendapat kesempatan yang sama untuk bisa tampil Full di Radio Show Satu jam bisa mangung di TV itu udah luar biasa banget Dan sayangnya acara itu tidak dilanjutkan lagi Gak tau kenapa Kita semuanya jadi kehilangan Acara program musik di TV lagi Kita juga sebenarnya memang butuh wadah Untuk ini Butuh wadah Acara musik televisi supaya kita bisa Disitu diapresiasi dan menginspirasi Teman-teman yang lain juga Aku yakin karena musisi-musisi di Indonesia itu sangat Gila potensinya Luar biasa Nah bedanya kali ini Radio Show tampil dengan format baru Mereka keliling tour Kota-kota mengambil potensi-potensi di kota-kota itu Untuk dibawa roadshow juga Dan aku rasa Indonesia membutuhkan ini Untuk membuka wawasan bahwa musik Indonesia itu kaya Dan tidak itu-itu aja Karena ya seperti yang kalian lihat lah Acara program TV musik yang lain tuh Gak bener-bener acara musik Seperti yang kita tau ya Kru Lebih sibuk menyiapkan gimmicknya daripada musiknya Daripada buat sonjek mereka sibuk nyiapin kompor Untuk masak-masak Atau nanti gimmick apalah Gak jelas gitu Kali ini tidak terjadi di Radio Show Mereka bener-bener fokus terhadap musiknya Segedok juga harus nge-set Harus sound check Harus blocking Semuanya dipikirkan Karena mereka memang mau membuat Sebuah tayangan acara musik TV yang berkualitas Selesai perform Host akan masuk ngobrol sama jalur Ngobrolnya tetap disini Karena kan akan ada perform yang kedua nih Jadi selesai Ngobrol Gua akan masukin fire Nanti Nggak usah banyak-banyak Mereka kan bener-bener di luar Karena bener-bener Ternyata mau Pakai Ternyata Tadi malam aku diundang sebagai salah satu narasumber Dan Jujur aku surprise banget Karena Di luar dugaan mereka itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan Tanpa sepengetahanku Dia mengundang Jalu Dan mempersiapkan Jalu Tampil tidak seperti biasanya Bahkan Jalu Bisa berkolaborasi dengan Indra Anderin Untuk membawakan lagu terlatih patah hati Bersambung sebelah tan Sudah biasa Kupil dan malasan Sudah biasa Bukan hidup pasti Tidak ku tetap Halo Saya Indra Prasta dari Dering Selama ini cuma bisa lihat Jalu di Youtube Dan Sudah lama Dengar Apa ya Obrolan-obrolan baik Dari banyak musisi tentang Jalu Dan tertarik banget Wah kapan-kapan siapa tau pas ke Jogja ketemu Eh malah kolaborasi bareng hari ini Saya baru tau beberapa hari yang lalu Tak pikir itu ya Nggak ada kolaborasi seperti ini Jadi Seneng banget Terus tadi Pas latihan Ternyata Lagu terlatih patah hati diubah Jadinya Ya beda Beda banget Gayanya Jalu Dan Saya merasa Tersanjung Season 6 Jalu juga Diberi kesempatan untuk Bisa berkolaborasi dengan paduan suara Anak-anak isi Semuanya difasilitasi oleh Radio Show Dan membawakan semua lagu yang seram di dalam versi jazz Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Sumber wartawan mahal-mahal gitu Kalau skrip pertanyaannya harus tertulis Dan Wendy harus membajakan itu Akan lebih cair lagi Akan lebih bagus lagi pembahasannya Ketika Wendy sebagai wartawan Dilepas begitu saja Untuk pertanyaannya diberikan untuk nalas Itu saja selebihnya Saya cukup berterima kasih Dengan adanya Radio Sio Malam itu juga Das University dikulik habis Kita ngobrol panjang lebar Tentang Das University Walaupun memang terbatas oleh waktu Karena memang mereka fokusnya Fokusnya di acara musik Bukan tokso nya Tokso nya hanya melengkapi saja Tapi kelengkapan itu benar-benar lengkap Tidak perasanya ketika Sehidup dipanggil ke atas lagi Menjaga pertemanan itu kan penting banget Mas Erik ini teman nantor Sama Mas Heru Segidok Teman-teman Segidok semua ya Teman-teman segidok semua ya Teman-teman saya segini teman saya semua Teman-teman semua? Kampai bolongnya Mas Erik ya? Udah makan belum? Udah makan belum? Udah makan semua ya? Udah, tak ingatnya makan aja Bukan berarti mau diteratur Gimana menurut Erik Sukanti sendiri Tentang Segidok dan persahabatan kalian? Jujur sebenarnya dulu waktu Saya pertama kali ke Jogja Tahun 96-97 Itu band pertama kali yang Saya tonton di Jogja adalah Segidok Dan saya bisa mengakui bahwa Dulu saya emang dogis Waktu itu belum ada status dogis Atau fans Segidok namanya dogis Tapi memang Saya sering nongkrong di Syeda Nongkrong dengan anak-anak ini Wah, kalau gitu Kita panggilkan aja langsung ya Itu bener-bener luar biasa Buat aku Sebagai senior juga Ya aku rasa Karena beliau itu nge-band juga Lebih lama dari aku Memberikan opininya Tentang Endang Sukanti Tentang Dias University Jadi kesannya malam hari itu Memang Hadiah buat Endang Sukanti Buat kita semuanya Sahabat baik Ke depan aja kali ya kita Yuk mas Mari kita panggilkan Mas Heru Wahyono Dari Segidok Ngomong-ngomong mas Al-Asagidan ya Langsung kita datangkan Temennya bolonya David Sama-sama berbunga-bunga Oh berbunga-bunga Berbunga-bunga Jadi saya ucapkan terima kasih Untuk Apresiasi yang diberikan Dari Radio Show Dari teman-teman Shaky Dog Dari teman-teman Festivalis Jalu dan Tim Dan teman-teman Vokal Group Isi Terima kasih juga untuk Semua yang terlibat Terima kasih untuk Masyarakat Yogyakarta Yang sudah datang malam hari itu Padahal acaranya Grimis mengundang Tapi kalian tetap bisa bertahan Disitu luar biasa sekali Penuh perjuangan juga lah Jadi apa yang mereka dapatkan Sekarang aku pikir Reserve ya Pantas Untuk Berkibar Wah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dibuat Sejiknya Tidak enak Tidak ada Makanya Habis ini Eric mau Berhasil satu lagu Wow Setuju gak? Setuju gak? Oke Semoga acara ini bisa Terus berlangsung Karena Acara-acara seperti ini Sangat bisa melestarikan Musisi-musisi Indonesia Seperti kami semua Jadi luar biasa Saya Rik Sukamti Sangat mengapresiasi Baliknya Radio Show Mengudara di TV Selamat Dan salut Untuk kalian semuanya Maturun Sub indo by broth3rmax